Kejutan terjadi pada laga Persib Bandung melawan PSS Semarang di putaran ke-2 Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, Persib Bandung sendiri bertandang ke markas PSS Semarang, yakni di Stadion Jatidiri, Semarang pada Selasa 31 Januari 2023. Persib Bandung sendiri sempat unggul cepat lewat gol Mark Locke dan juga Ciro Alves di babak pertama. Sempat terkejar oleh gol dari Taishimaru Kawa, Persib Bandung akhirnya berhasil menutup kemenangannya dengan gol dari Davida Silva di menit ke-80. Namun dalam perlandingan antara PSS Semarang ulang Persib Bandung tersebut terjadi sebuah kejutan di mana Rezaldi Heianusa berhasil melakukan debut manis di mana yang dimasukkan untuk menghentikan Daishuke 1 di menit ke-68 berhasil mencetak satu asis indah kepada Davida Silva. Selain debut manis dari Rezaldi Heianusa, Persib Bandung juga langsung mengumumkan rekrutan terakhirnya di putaran ke-2 Liga 1 2022. Persib Bandung mengumumkan perekrutan sosok Mario Fabio, yakni keeper dari Persibura, Jayapura di Liga 2 2022. Mario Fabio sendiri merupakan keeper berusia 25 tahun yang sudah mencatatkan 3 kali penampilan bersama Persibura di Liga 2 2022 dan mencatatkan 2 kali clean sheet. Kedatangan Mario Fabio tersebut tentunya menambah persaingan keeper di Persib Bandung mengingat Pangeran Biru sendiri memiliki 4 keeper untuk Liga 1 2022, yakni Rekirahayu, Teja Pakualam, Fitruludwi Rustapa, dan juga Ima Dewirawan. Menarik untuk dinantikan bagaimana kejutan selanjutnya dari Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!